Intro Kapolda Kepulauan Riau pada Sabtu 29 Desember 2018 meninjau kesiapan pengamanan tahun baru 2019 di jajaran Polo Resta Barelang Polo Resta Barelang saat ini telah mempersiapkan ratusan personil serta alat pengamanan yang akan disiagakan ke seluruh pusat keramaian dimana warga Batam akan merayakan pergantian tahun Kapolda menyampaikan apresiasi kepada Polo Resta Barelang karena telah memperoleh penghargaan terkait pelayanan publik dan zona integritas dari Menteri Pan-RB di Jakarta beberapa waktu lalu Kapolda Kepri Irjen Polanda Budi Revianto mengatakan pada kesempatan tersebut juga diberikan motivasi kepada jajaran pelaksana pengamanan pergantian tahun diharapkan pada penutupan tahun 2018 ini pagelaran operasional maupun pelayanan ke masyarakat dapat berlangsung dengan baik saya mengapresiasi capaian yang telah dicapai oleh Polo Resta dan telah memperoleh dari Kementerian Kementerian PAN untuk pelayanan publik termasuk juga zona integritas kemudian pada kesempatan ini saya memberikan motivasi kepada seluruh pelaksana sehingga pada akhirnya kita tutup 2018 ini dengan baik Polda Kepri telah menentukan resolusi untuk Kepri aman dan damai di tahun 2019 agar Polda Kepri beserta jajarannya dalam hal ini Polo Resta Barelang yang menjadi representasi di kota besar dapat lebih baik dari waktu ke waktu sesuai moto Polda Kepri promotor dari Batam Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan Terima kasih